selamat menikmati ini dia tampilan dari software photoshop lalu kita drag bahan-bahan yang kita ingin seleksi atau ingin mengedit tulisan pada logo lalu kita drag ini logo yang sudah saya seleksi saya sekarang ingin mengedit tulisan pada logo kita menggunakan paint bucket tool lalu kita pilih warnanya yang sama dengan warna dasar ini kalau anda kurang terlihat jelas anda bisa menzoom lalu kita langsung warnakan saja jika anda terwarna seperti ini anda bisa menggunakan ctrl z untuk mengembalikan terima kasih 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 jika warna sudah terlihat jika warna sudah tidak terlihat jika warna sudah tidak terlihat berbeda maka kita tinggal menuliskan teks pada untuk logo tersebut teknologi informatika kita kasih saja warna pada tulisan warna merah lalu kita mengubah size pada tulisan lalu kita jika anda ingin mengikuti lengkungan pada logo tersebut tulisannya maka kita blok tulisannya lalu kita klik ini lalu stylenya diganti dengan arch jika menurut anda ini ketinggian anda bisa menurunkan ini atau memainkan ini nah saya memilih ini lalu klik ok lalu kita lalu kita lalu ok kita bisa gede kan lalu pindahkan nah seperti ini tapi agar tulisan menyaruh sama ininya maka kita mengubah warna pada tulisannya ok nah seperti ini tulisan dan background ini sudah sama warnanya lalu kalau sudah kita file save us kita pilih kita taruh di desktop eh di library di pc lalu data D bismillahirrahmanirrahim lalu kita taruh disini jadi jadi lalu kita ganti jadi png lalu save oke kalau sudah saya sudah terima kasih saya sudah menjelaskan beberapa cara untuk menyeleksi dan mengedit tulisan pada logo sekian dari saya terima kasih